Wajah-wajah kita di Padang Masar tidak lagi seperti ini. Ada yang mukanya seperti ular. Kata Nabi, siapa yang muka ular? Mereka yang suka menjilat-jilat. Ini di kantor bupati banyak begini. Ya Pak, siapak, siapak, siapak. Ada juga orang itu pegawai yang tidak punya lagi harga diri di depan bupatinya. Ya Pak, terserah. Jemen lumen. Yang kedua kata Nabi, ada juga nanti yang mukanya seperti anjing. Siapa muka anjingnya Rasulullah? Beliau menjawab, mereka yang disogok dan menyogok. Ini termasuk anggota DPR nanti yang terpilih karena nyogok. Ada begitu di sini? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih? Tapi kau laran, tapi kau bilang, wane piro. Lalu kata Nabi, ada juga nanti yang mukanya seperti tikus. Ya Rasulullah, siapa muka tikus? Mereka yang suka mengambil barangnya orang. Nah ini yang ini di sini, ya yang suka korupsi. Dan disuruh pikul itu hasil korupsinya. Saya kalau lihat itu orang korupsi 3 miliar, 10 miliar. Setengah mati dia pikul nanti itu. Dan bila mahasiswa aku 10 miliar, uang dolar Singapur, ustadi itu dikantongi. Saya bilang, jangan kau bayangkan uang Singapur. Uang koin? Apa? Uang koin 10 miliar pikul kok itu. Ada juga kata Nabi yang nanti mukanya seperti kuda. Siapa muka kuda ya Rasulullah? Nabi menjelaskan, mereka yang suka mendahului imam ketika sholat berjamaah. Nah ini anak muda ini yang banyak. Imam belum turun, dia sudah turun. Imam belum naik, dia sudah naik. Ditanya, kenapa kau cepat sekali? Dia bilang, ini orang tua ustaz. Sudah lobet, saya masih full cas. Tak boleh begitu bos. Ini juga imam kadangkala harus perhatikan. Ada juga kadangkala imam membalik-balik sunnah rasul. Nabi jelaskan, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaan sholatmu. Ini baru jadi imam, mau takbir aja sudah lama. Gajet itu, wak, kamu di bawahnya selesai. Ada juga yang begitu. Kata Nabi, ringkaskan bacaan sholatmu. Ringkas. Yang kedua kata Nabi, bacalah yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Satu, orang bisa husuk mengikuti kalau yang dia baca hafal. Coba kalau imamnya membaca, Anak-anak juga ikuti belakang. Kena dihapal. Begitu imam membaca surah Al-Baqarah. Ayat 10 sampai 115. Dia husuk dengan bacaannya, kita husuk dengan hayalan. Kita mau ikut. Tidak dihapal. Mau ruku. Belum selesai. Terpastas kita baca semua itu di dinding. Keadaan keuangan masjid. Pengeluaran. Saldo. Waduh. Sudah dibaca satu triplex. Belum selesai bacaannya imam. Dibaca lagi kelender. Persatuan Guru Republik Indonesia Cabang Kabupaten Tanah Bumbu. Selesai lagi. Belum selesai imam. Dibaca lagi. Bajunya orang. Calik DPR RI. Nomor urut tujuh. Dari Partai Nasdaq. Dibaca semua, Pak. Siapa yang salah? Siapa salah? Imam. Makanya kata Nabi, Baca yang umumnya orang hafal. Dan ringkaskan. Baca yang umumnya orang hafal.